Apa yang tidak mengenal dengan merek BMW? Merek yang sudah sangat familiar di Indonesia dan sangat eksis di dunia otomotif baik di dalam negeri maupun luar negeri. Pasti kalian penasaran kenapa BMW benar-benar digemari oleh beberapa kalangan dari yang muda sampai yang tua. Tentunya untuk menuju kesuksesan seperti sekarang ini pasti diperlukan perjuangan yang tidak mudah. Tentu segala sesuatu memiliki sejarahnya dan BMW pun juga memiliki sejarahnya. Banyak dari kalian tidak tahu bahwa sebenarnya kata BMW itu merupakan sebuah singkatan dari Bayerise Motor NWRK atau dalam bahasa Inggris Bavarian Motor Works. BMW didirikan pertama oleh Karl Friedrich Rapp pada Oktober tahun 1913. Rapp mendirikan Rapp Motor NWRK, di mana usaha tersebut merupakan salah satu pabrik motor di Miunik Jerman. Rapp memulai dengan usaha bahan bakar pesawat terbang lalu kemudian mengalami sakit dan kemudian tutup usia. Kemudian Rapp's Factory diwariskan kepada anaknya yang bernama Gustav Otto. Bisnisnya bergerak pada bidang pembangunan lapangan terbang kecil. Otto sangat menikmati kesuksesannya dengan Gustav Flugmaschine Fabrik. Rapp Motor NWRK mempunyai masalah dengan keberadaan mesin-mesinnya. Mereka mempunyai masalah kontrak dengan Austro Daimler, di mana mereka tidak bisa memenuhi permintaan pembangunan mesin V12 Aero karena tidak mendapatkan izin penerbitan. Dikarenakan perusahaannya melakukan ekspansi terlalu cepat, pada akhirnya di tahun 1916 Karl Friedrich Rapp mengundurkan diri dari perusahaan karena masalah keuangan. Singkat cerita pada tahun 1918 menjadi BMW AG, AG dalam bahasa Jermannya adalah aktienge saleshaft, yang artinya kepemilikan sahamnya diperjual belikan di pasar modal. Kebijaksanaan ini digunakan di Jerman, Austria dan Swiss, kalau menurut orang Amerika perusahaan ini telah menjadi public company. Namun berikut kami akan memberitahu tentang BMW dengan seri terbaiknya. 328 Roadster 328 adalah puncak dari upaya otomotif BMW dan sangat maju pada masanya sehingga memenangkan pertama di kelasnya di 1939-24 Hors of Le Mans. 328 adalah puncak dari upaya otomotif mereka dan sangat maju pada masanya sehingga memenangkan pertama di kelasnya serta kemenangan di Mil Miglia selama beberapa tahun. Dengan 2 liter STRAI GHT 6, ini adalah BMW pertama yang memeriksa semua kotak Bavaria yang sekarang umum yaitu mesin INLINE 6, silsilah balap dan grill ginjal ganda yang ikonik. BMW 328 Roadster memiliki desain yang elegan dan aerodinamis. Mobil ini dilengkapi dengan atap terbuka yang memberikan pengalaman mengemudi yang menyenangkan di bawah sinar matahari. Mobil ini ditenagai oleh mesin 6 silinder segaris dengan kapasitas 2,0 liter. Mesin ini dirancang dengan teknologi canggih untuk menghasilkan tenaga yang cukup kuat terutama untuk mobil era tersebut. BMW Isetta Isetta mungkin tidak terlihat seperti BMW khas atau mobil biasa dalam hal ini, tetapi sebagian besar menyelamatkan perusahaan dari kepunahan setelah Perang Dunia II. Percaya atau tidak mikrocar kecil yang tampak asing ini adalah salah satu model terpenting dalam sejarah BMW, sebagai beberapa transportasi yang paling terjangkau dan berguna. Mobil mikro menjadi hit di Eropa pasca Perang Dunia II, di mana infrastruktur kuno dan ekonomi miskin tidak dapat mendukung mobil raksasa bergaya Amerika. Isetta dimulai sebagai prototipe Italia, tetapi diproduksi oleh BMW menggunakan salah satu mesin sepeda motor dua silinder mereka. Dengan hampir Rp 170.000 dibuat selama delapan tahun, Isetta memberi BMW uang tunai yang dibutuhkan untuk menemukan kembali sedan Eropa dengan seri Neue kelas setahun 60-an dan 70-an. BMW Isetta memiliki desain yang sangat unik dan mencolok. Mobil ini memiliki bentuk yang mirip dengan telur dengan satu pintu di bagian depan. Pintu tersebut juga berfungsi sebagai pintu masuk dan keluar serta jendela kaca depan. Isetta adalah mobil mikro yang sangat kecil. Mobil ini hanya memiliki panjang sekitar 2,3 meter dan lebar sekitar 1,4 meter. Ukurannya yang kompak membuatnya sangat cocok untuk penggunaan di perkotaan dengan ruang parkir yang terbatas. 507 Roadster Jika BMW 507 bukan salah satu mobil terindah yang pernah Anda lihat, Anda mungkin perlu memeriksakan mata Anda. Meskipun keindahannya, 507 adalah kegagalan relatif pada saat itu, dengan biaya produksi yang tinggi mendorong harga di Amerika untuk menggandakan apa yang mereka inginkan, dan saingan kuat di Mercedes-Benz 300 SL menyapu calon pembeli. 507 berhasil mencetak beberapa pemilik selebriti seperti Elvis Presley yang memiliki dua di antaranya. Tetapi setelah 4 tahun produksi dan hanya 252 unit yang terjual, BMW mengakhiri produksi di ambang kebangkrutan. Waktu telah melihat dengan sayang pada 507, karena sekarang ini bisa dibilang BMW yang paling dapat dikoleksi dan secara rutin dijual dengan harga transaksi 6 dan 7 dijit. BMW 507 Roadster ditenagai oleh mesin V8 berkapasitas 3,2 liter. Mesin ini menghasilkan tenaga sekitar 150 tenaga kuda yang pada saat itu cukup impresif. Kecepatan maksimumnya mencapai sekitar 200 km per jam. Mobil ini dilengkapi dengan transmisi manual 4 kecepatan yang memberikan pengalaman mengemudi yang sporty dan responsif. BMW 507 Roadster mampu mencapai akselerasi dari 0 sampai 100 km per jam dalam waktu sekitar 10 detik. BMW 3,0 CSL Anda mungkin mengasosiasikan sejarah balap BMW yang menguntungkan dengan Superchar E30 M3 atau M1, tetapi 3,0 CSL adalah mobil yang benar-benar menempatkan mereka kembali di peta. Anda mungkin mengasosiasikan sejarah balap BMW yang menguntungkan dengan Superchar E30 M3 atau M1, tetapi 3,0 CSL adalah mobil yang benar-benar menempatkan mereka kembali di peta. Disebut sebagai bat mobile karena suar fendernya yang besar dan spoiler belakang yang besar CSL menyapu balapan kejuaraan mobil tur Eropa selama bertahun-tahun Untungnya berkat aturan homologasi Ada versi jalan raya CSL dan sementara Jerman melarang suar fender dan spoiler di mobil jalan pada saat itu Masih tampak bagian dengan splitter depan besar dan cet liar dan pekerjaan garis Itu dianggap dicadangkan pada saat itu secara gaya Tetapi 3,0 CSL dengan cepat menjadi favorit kolektor karena desainnya yang tak lekang oleh waktu Dan bahkan mengilhami konsep terbaru dari studio desain BMW BMW 2002 Turbo Sebagai mobil produksi turbo cas pertama sejak General Motors bermain-main dengan ide tersebut pada tahun 1960-an Turbo 2002 menjadi presiden untuk teknologi yang dapat ditemukan di hampir setiap mobil produksi saat ini 2002 adalah iterasi terakhir dari jajaran kendaraan entry level Neoway kelas BMW Dan Turbo 2002 adalah yang teratas dari semuanya Sebagai mobil produksi turbo cas pertama sejak General Motors bermain-main dengan ide tersebut pada tahun 1960-an Ini menjadi presiden untuk teknologi yang dapat ditemukan di hampir setiap mobil produksi saat ini Plus itu tampak luar biasa dalam cat putih dengan garis-garis balap BMW klasik dan lencana turbo yang lucu Turbo 2002 turun pada tahun 1973 dengan 170 tenaga kuda dan penanganan yang sangat seimbang Tetapi karena diperkenalkan tepat sebelum krisis minyak pada tahun yang sama Produksi terhenti dan berakhir pada 1974 setelah kurang dari 1700 unit dibangun Itu memalukan karena lebih banyak coupe jerman turbo cas selalu lebih baik BMW E28 M5 Anda sedang melihat sedan sport paling penting yang pernah dibuat Tentu ada 4 pintu cepat sebelumnya Tetapi tidak ada mobil yang mewujudkan gerakan mobil sport dengan kegunaan sedan seperti E28 M5 asli Didukung oleh 3,5 liter INL INE 6 yang menghasilkan 282 tenaga kuda di Eropa dan 256 horsepower di Amerika E28 melaju seperti halnya Porsche pada masa itu Tetapi dengan kemampuan tambahan dari kursi belakang yang dapat digunakan Ini adalah sedan yang mulai menggila Dan sementara ada kurang dari 2200 diproduksi selama 4 tahun Mereka sangat dicari hari ini E28 M5 dilengkapi dengan transmisi manual 5 kecepatan Yang memberikan pengalaman mengemudi yang sporty dan responsif Sistem penggerak belakang menambah kestabilan dan kecanggihan mobil Selain peningkatan performa BMW E28 M5 juga dilengkapi dengan fitur-fitur tambahan Seperti suspensi M Sport, rem cakram besar Sistem knalpot ganda dan interior yang ditingkatkan dengan kursi sport dan aksen M-beach BMW seri 7 E38 Dengan tampilan yang matang dari masa lampu depan kuat pada tahun 1970-an dan 80-an Seri 7 E38 masih terlihat bagus hingga hari ini meskipun debutnya lebih dari 20 tahun yang lalu E38 bukanlah iterasi pertama dari sedan eksekutif ukuran penuh BMW Tapi itu pasti yang terbaik dengan tampilan yang lebih matang dari masa lampu kuat di tahun 1970-an dan 80-an Dengan transmisi otomatis 5 kecepatan Powertrain V8 atau V12 dan opsi untuk versi jarak sumbur roda yang panjang E38 menjadi pengendaraan premium yang menyenangkan untuk dikendarai sekaligus dikendarai Dalam hal desain seri 7 E38 memiliki tampilan yang menggabungkan elemen-elemen tradisional dan modern Eksterior memiliki garis-garis yang lembut dan proporsi yang proporsional Dengan grill depan khas BMW yang menonjol Lampu depan dengan bentuk bundar dan grill ganda memberikan identitas visual yang kuat Seri 7 E38 juga dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi canggih untuk saat itu Termasuk sistem navigasi, kontrol jarak jauh, sistem audio premium dan fitur keamanan seperti airbag ganda, kontrol traksi dan ABS BMW Z3M Coupe Aneh, dua kursi, sudo wagon menyamar sebagai coupe dengan inline enam besar terdengar seperti mimpi demam Jerman Tapi BMW benar-benar menempatkan satu ke dalam produksi pada akhir 1990-an Didukung oleh mesin enam silinder segaris 3,2 liter langsung dari M3 Z3M Coupe menghasilkan 240 horsepower dan 210 pound of torque Torsi sambil menimbang di lebih dari 3.000 pound Kombinasi itu dibuat untuk salah satu mobil sport paling menyenangkan yang bisa dibeli dengan uang Dengan bonus tambahan ruang kargo di atas model roadster Z3 Coupe tetap menjadi salah satu keanehan sejati dunia otomotif Dan dari merek yang terkenal untuk bermain hal-hal yang relatif aman Dalam hal desain BMW Z3M Coupe memiliki penampilan yang mencolok dan kontroversial M Coupe memiliki bodi yang lebih lebar Garis-garis yang tajam dan bagian belakang yang unik dengan atap tergantung dan jendela belakang yang cembung BMW Z3M Coupe dianggap sebagai mobil yang langka dan terkenal karena desainnya yang unik dan kinerja yang mengesankan BMW E46M3 Banyak yang akan berargumen bahwa E30 asli atau E90 bertenaga V8 adalah M3 terbaik Tetapi penggemar sejati tahu bahwa bukan itu masalahnya Hanya ada satu contoh sport coupe terkenal BMW yang memeriksa semua kotak yang tepat Dan itu adalah E46 dengan putaran tinggi Didukung oleh mesin Stride 6 yang disedot secara alami yang menghasilkan 333 HP E36 menggabungkan karakteristik terbaik yang ditawarkan BMW Penanganan yang seimbang sempurna, kemampuan berkendara sehari-hari Tampilan yang tak lekang oleh waktu dan enam silinder di bawahnya Sejak mengakhiri produksi pada tahun 2006 BMW telah menggunakan pembangkit listrik delapan silinder atau turbo cas untuk model M mereka Dalam hal desain BMW E46M3 memiliki tampilan yang sporty dan aerodinamis Perbedaan desain yang paling mencolok dari seri 3 biasa meliputi grill depan khas M Pemotongan udara yang lebih besar, velg khusus dan spoiler belakang yang terintegrasi Ini memberikan identitas visual yang kuat dan menunjukkan karakter performa mobil ini Kinerja E46M3 sangat mengesankan Mobil ini mampu mencapai kecepatan 0 hingga 100 km per jam dalam waktu sekitar 5 detik Dengan kecepatan tertinggi yang dibatasi secara elektronik mencapai sekitar 250 km per jam BMW i8 Mobil konsep i8 terlihat gila dan menggunakan teknologi yang akan suka atau tidak suka menjadi kekuatan pendorong di dunia otomotif selama beberapa dekade mendatang Dengan i8, BMW secara efektif membuktikan kepada dunia bahwa bibrida tidak semuanya harus membosankan dan tidak bernyawa Tetapi dapat terlihat dan mengemudi sama gilanya dengan teknologi yang memungkinkan Tentu ini tidak secepat atau sebrutal beberapa model lain yang mereka tawarkan Tetapi ketika penggemar BMW melihat kembali sejarah merek, semua orang akan mengingat i8 Dalam hal desain BMW i8 memiliki penampilan yang sangat khas dan aerodinamis Dengan pintu kupu-kupu yang ikonik, garis-garis yang tajam, dan bentuk yang mengalir I8 mengesankan dengan penampilan yang sporty dan futuristik Desain eksterior ini bukan hanya estetika semata, tetapi juga mengoptimalkan efisiensi aerodinamis mobil Dalam hal performa BMW i8 menawarkan daya yang mengesankan Mesin bensin dan motor listrik bekerja sama untuk menghasilkan daya sekitar 369 tenaga kuda Itulah sedikit tentang BMW dan generasi terbaiknya